Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Dr. Henry. Sematerinya ini yang begitu luas dan membuat terpesona orang melihat betapa indahnya peradaban Islam. Padahal ini hanya potret sedikit dari peradaban Islam yang ada di Usmani. Bisa dibayangkan kalau seseorang hidup di tengah-tengah itu betapa makmurnya, betapa semuanya terjaga. Mau jadi makanan, tempat tinggal, dan sebagainya. Itu padahal hanya sedikit dari apa yang tergambar dari Daulah Usmani ataupun yang ada di Istanbul khususnya, di Turki, di Turki, Usmani. Baik, rekan-rekan sekalian, kita mungkin bisa masuk ke sesi berikutnya untuk memperdalam, untuk memperluas kajian kita, kita buka diskusi. Di sini ada dua fitur yang bisa rekan-rekan gunakan, yaitu fitur raise hand, kemudian fitur Q&A. Fitur raise hand, rekan-rekan bisa mengetuknya untuk kemudian bisa berkomunikasi langsung, berdialog langsung dengan Dr. Henry. Kemudian fitur Q&A, rekan-rekan bisa menuliskan sejumlah pertanyaan di fitur tersebut. Baik, mungkin kita awali dari fitur raise hand, dokter. Di sini ada Huda atau Miss May. Baik, mungkin bisa diaktifkan mikro kauknya, kemudian terkenalkan dirinya dari mana, kemudian langsung saja mengajukan pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Saya Huda dari Pekanbaru. Izin bertanya, Ustaz Henry. Tadi kan dijelaskan tentang sasaran harta wakaf tidak hanya dalam aspek spiritual, namun juga ada aspek sosial, seperti pembangunan. Banyak rinciannya tadi yang ingin saya tanyakan, ketika harta wakaf tersebut diperuntukkan untuk pembangunan seperti infrastruktur, hamam, dan lain sebagainya itu, otomatis yang menikmati tidak hanya kaum mu'minin. Jadi yang ingin saya tanyakan, harta wakaf ini diperuntukkan untuk kaum muslimin saja atau berlaku umum di suatu daerah tersebut, yang diterapkan sistem wakaf tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dikumpulkan atau langsung dijawab? Langsung singkat saja jawabannya ya. Jangan kan untuk orang kafir, untuk anjing saja ada wakaf ya. Jadi ada wakaf untuk anjing. Tadi sudah kita jelaskan di situ. Untuk burung-burung, itu juga ada itu. Jadi boleh, boleh. Termasuk di situ kervan sarai itu untuk musafir-musafir yang jelas itu. Baik mu'min atau bukan. Dan itu ada kesaksian dari, saya lupa karena dalam tatatan saya itu, dia mengatakan tiga hari di Karvan Sarai itu tiga hari makan minum gratis, tempat tinggal gratis. Itu seorang pelancong dari Perancis. Tapi nanti, kalau ingin nanti diterapkan untuk saat ini dan seterusnya itu, ada memang pengutamaan dan seterusnya. Tapi pada waktu itu, Islam menjadi majikan di negaranya. Di negaranya sendiri pada waktu itu. Pemerintahannya betul-betul luar biasa. Jadi pada waktu itu kuat. Makanya jelas sekali, Islam itu betul-betul rahmatan ila alamin. Tidak membeda-bedakan. Kamu bisa masuk atau mengenap di Karvan Sarai, syaratnya harus masuk Islam dulu. Tidak ada seperti itu. Tidak ada. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, ini ada, baru fitur saya sekarang lagi. Ini ada yang menggunakan ID Redmi. Siapa ya? Silahkan. Mungkin bisa diperkenalkan dirinya. Silahkan diaktifkan mikrofonnya. Yang memiliki ID Redmi. Atau yang lainnya dulu, dokter. Ada Luqman Hakimi. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Henry. Saya Luqman Hakimi dari Pulau Pinang, Malaysia. Ya, saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas pengasihannya sangat terpersona, sangat terpukun sekali. Saya rasakan, walaupun secara sedikit, tapi agak padat dan sangat terpersona. Jadi, di Malaysia berkenaan dengan wakaf ini agak kurang, tapi badan lembaga zakat Malaysia bagi negeri-negeri agak kehadapan. Tapi saya melihat, badan zakat di Malaysia lebih kepada tujuh kolongan, tapi salah satu utamanya adalah bahagian pendidikan. Jadi, saya melihat adakah, pada pandangan Ustaz, institut wakaf ini, kita ketahui, pendidikan bisa mengubah sesuatu individu ataupun keluarga kepada nasib yang lebih baik. Jadi, adakah zakat ataupun wakaf ini boleh membangun satu institusi pendidikan yang bisa mengubah berbagai lapisan masyarakat, non-muslim ataupun muslim sendiri, tapi zakat tak boleh. Tapi, adakah perkara itu sangat penting pada Ustaz? Baik, terima kasih. Langsung ya, Ustaz Safaat ya. Jadi, saudara kita di Pulau Pineng, ada di situ Universiti Pulau Pineng, di situ ada USM ya. Saya dulu S2 dan S3 di Kuala Lumpur, master dan doktornya di Kuala Lumpur. Baik, wakaf untuk pendidikan banyak sekali contohnya. untuk saat ini, misalnya. Termasuk wakaf yang sangat terkenal di Indonesia. Sebelum Indonesia ada itu, ada pesantren-pesantren. Gontor itu sudah berdiri sebelum Indonesia ada. Dan itu berbasis wakaf. Wakaf. Tapi bukan berarti semuanya gratis, tidak. Itu, biaya santri itu sangat murah sekali dan sangat terjangkau untuk semua lapisan. Wakaf dalam pendidikan itu sangat dianjurkan dan itu sangat penting sekali. Di Turki Usmani, itu kelihatannya masjid, tetapi dikelilingi oleh lembaga-lembaga pendidikan. Oleh institusi-institusi pendidikan, baik tingkat dasar, tingkat menengah, maupun tingkat tinggi. Nah, di Istanbul sekarang itu ada angka-angkanya saya lupa, saya tidak presentasikan di sini, tidak saya sharing, saya kelupaan untuk memasukkan semuanya karena waktunya juga terbatas. itu universitas-universitas berbasis wakaf sampai saat ini, kalau tidak salah, sekitar 80-an. Dari sebelumnya 25. Jadi memang sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Masalah pendidikan ini, makanya menjadi sektor yang sangat primer, yang sangat mendesak dalam wakaf. Wakaf dalam bidang pendidikan. Karena yang dibangun adalah manusianya dulu. Manusianya dulu. Saya kira di situ. Kalau ditanya, apakah penting? Penting sekali. Sudah terjawab ya, kira-kira yang dimaksud. Baik, Betul. Mungkin kita setelah dulu, yang melalui fitur REST-HAND, kita ingin coba masuk dulu di Q&A, saya sudah cukup banyak, pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di fitur Q&A. kami bacakan. Dari Ekanur Lina. Penyaluran zakat, infak, dan sedekah berlandaskan pada hadis. Diantar kerumah mustahik. Tidak diambil oleh mustahik untuk menjaga harga dirinya. Pertanyaannya, mungkin ini dari Malaysia ya, soalannya, amil ini dibayar atau tidak? Bagaimana gambaran ujroh untuk pengelola ini? Syukur. Dibayar ya. Dibayar. Jadi ada amil zakat. Jadi di antara mustahik itu ada amil zakat. Jadi kalau misalnya kita lihat di beberapa lembaga-lembaga pilantropis di Indonesia itu, bahkan dia berhak mengelola 10 persen, 10 persen dari sumbangan-sumbangan itu. Dan ada beberapa saya tidak ingin menyebut mereknya ya. Justru, kadang-kadang ini dijadikan dalam rada kutip lahan. Lembaga sosial tapi tidak diwakafkan. Jadi mereknya itu milik pendirinya. Milik pribadi pendirinya. Karena dia mempunyai 10 persen untuk mengelola itu. Saya kira itu ya. Baik. Selanjutnya dari Hanisa Rahman. Assalamualaikum, Ustaz Dutur. Sekarang ini dalam keadaan COVID-19, saya lihat banyak usaha atau potensi wakaf yang bisa kita lakukan daripada hadis baik-baik manusia yang Ustaz kebajakan tadi. Jika sekarang kita buat pembahagiaan makanan di setiap rumah orang yang susah, bagaimana kita boleh aplikasi, tambah baik tindakan kita dengan konsep atau ruf wakaf ini dengan aktiviti kebajikan kita. Bagaimana kita boleh bangkitkan semangat mereka untuk berusaha bersungguh-sungguh dan tidak meletakkan pergantungan kepada pemerintah. Mungkin yang kedua soal motivasi, Ustaz. Dan ini juga berkaitan dengan soalnya Al-Fajri, Ustaz. Mungkin saya bacakan dulu, Ustaz. Al-Fajri. A-A-A-J-I-Fawzi, sorry. Assalamualaikum, Ustaz. Terima kasih atas umumnya. Semoga Ustaz selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah SWT. Ingin bertanya, dengan begitu banyaknya jenis wakaf yang dilaksanakan pada masa Terti Usmani, menurut saya jika semua wakaf tersebut dilaksanakan dengan teknis yang sama, tidak akan menyesuaikan permasalahan umat. Malah ada masalah baru. Contoh, di Indonesia kita bikin kotak sedekah, batu tadi, kotak masjid yang terkunci, saja malah diubah. Jadi bukan hanya isi kotaknya saja yang dilanjutkan dengan kotak-kotaknya. Ibaratnya yang dirampok bukan isi ATM-nya saja, tapi mesin ATM-nya juga dirampok. Saya kalau ditanya tentang negeri plus 62 itu saya kurang mengikuti. Karena ruf saya, badan saya sekarang ini tidak di situ. Jadi perkembangan selama satu tahun terakhir itu tidak masuk. Jadi nanti yang terkait dengan Indonesia langsung biar satsafat saja yang menjawab. Saya tidak tahu. Karena tidak mengikuti. Paling hanya membaca berita-berita sekilas. Dan itu kan perlu pendalaman. Kalau jiwa kita hadir, badan kita hadir di sana, itu bisa merasakan langsung. Tidak hanya jiwanya saja yang di Indonesia, tidak bisa begitu. Tapi harus fisiknya juga di sana, baru bisa menjelaskan masalah di Indonesia itu. Jadi, baik. Ini menarik. Wakaf makanan. Ini terkait dengan wakaf makanan. Untuk membagi. Kalau itu dikatakan wakaf, agak lemah ya. Hanya madhab maliki saja yang membolehkan makanan itu sebagai wakaf. Semua madhab dan pendapat ulama-ulama yang kuat itu, itu kan harta yang rusak. Maksudnya, aset yang rusak ketika dimanfaatkan. Jadi dimakan. Kecuali, kecuali ada yang membolehkan kalau wakaf makanan itu dibentuk, dibinjamkan. Kamu, ini wakaf saya berupa makanan. Tapi kamu harus kembalikan. Nah, pengembaliannya itu nanti untuk orang lain juga terus. Jadi misalnya, donat gitu ya, satu donat itu. Kamu kalau sudah punya uang, nanti kembalikan. Berbentuk donat atau jarga donat, nanti digunakan untuk orang lain dan terus-menerus. Jadi, prinsip capital, modal pokoknya itu tidak hilang. Jadi, bagus juga bagaimana kita boleh aplikasi tambah baik tindakan kita dengan konsep ruh wakaf ini. Tapi memang perlu ya. Tapi kalau misalnya wakaf, wakaf misalnya berbentuk kedai. Kedai ini saya wakafkan. Misalnya, ada yang membolehkan hasil kedai ini, keuntungannya dalam satu bulan, misalnya, dua ribu ringgit misalnya. Itu hasilnya untuk wakaf. Untuk memberi makanan ke orang-orang. Itu boleh. Boleh. Jadi, sebagai hasil produk, bukan harta pokok. Bukan harta pokok. Makanan itu boleh. Tapi, kalau sebagai produk wakaf, itu tidak ada masalah. Saya kira itu terjawab ya, Sadiah. Baik. Rekan-rekan sekalian, kami, apa namanya itu, kami usulkan, kami persilahkan rakan-rekan untuk menggunakan fitur raise hand, agar lebih, apa namanya itu, lebih terasa kita bertanya jawabnya dengan Dr. Henry. Mungkin, ada yang sudah masuk, dari Nuri Zaisman. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazie. Waalaikumsalam. Ya, ini mau bertanya ini. Tadi Antum sudah sebutkan juga bagaimana peran dari istri Sulaiman Al-Qonuni ya, dalam pengembangan wakaf. Begitu juga ketika istri dari pendiri, Usmani, minta izin untuk membuka dapur umum ya, di masa itu Emirat ya. Nah, yang ingin Anda tanyakan, bagaimana peran wanita dalam pengembangan wakaf di Turki Usmani ya. Karena menurut tadi yang aneh baca, yang dari Mary Ann ya, di Turki Usmani, di Mesir itu 25 persen itu pewakilnya adalah perempuan. Sekeran Ustazie. Baik. Ustaz Nur Rizal, ini luar biasa pertanyaannya. Tadi saya ingin, ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan ya, untuk Bang Aji Fauzi tadi. Makanya di situ dalam wakaf itu yang pertama kali yang dibangun manusianya dulu. Biar tidak ngambil itu ya, kotak amal yang terkunci tadi. Manusianya dulu yang dibangun. Baru yang lain-lainnya. Baik. Nah, sekarang begini. Berkaitan dengan tadi wakaf perempuan itu banyak data bahwasannya perempuan berwakaf baik itu istri sultan-sultan, istri pejabat tinggi maupun masyarakat biasa itu membuktikan bahwasannya perempuan mempunyai kekuatan potensi dan kekayaan yang luar biasa. Kekayaan itu kan tidak setelah-setelah semuanya didapatkan dari warisan, dari harta suami dan sebagainya. Tapi mereka juga mempunyai penghasilan sendiri. Karena dalam islam tidak ada larangan bagi perempuan untuk mempunyai penghasilan tetap sendiri. Apapun yang mereka lakukan. Oleh karena itu wakaf-wakaf yang menurut bacaan usat kita tadi adalah sampai 25 persen di Mesir itu adalah wakaf perempuan. Itu justru menunjukkan bahwasannya perempuan dalam masa pemerintahan Usmani maupun Daulah Mamluk dan seterusnya itu mempunyai apa itu kemandirian mempunyai apa itu pergerakan yang luar biasa. Termasuk di Turki Usmani. Itu banyak sekali memang. Ada banyak ada banyak studi-studi saya belum membaca seluruhnya saya baru 4 bulan mengkaji masalah wakaf itu dari 0 sama sekali dan Alhamdulillah sekarang baru dapat 50-an halaman atau lebih sedikit gitu. Mudah-mudahan dengan apa itu doa teman-teman sekalian bisa cepat selesai atau kita cukupkan aja dulu paling tidak kita mendapatkan poin intinya dari kajian ini. Saya kira itu bisa terserahat. Baik, kemudian ada pertanyaan dari Saudara Abdul Haq disini tanya buku yang lengkap membahas peradaban Turki yang sangat indah ini sebagai argumen bahwa pernah ada bukti keadilan dan keindahan peradaban Islam buku apa ya Ustaz judulnya? Yang dua untuk mencontoh dan menerapkannya di Indonesia minimal budaya wakaf bisa memasyarakat apa yang mestilahkan apakah mendirikan tatanan keislaman dahulu atau memilih pemimpin yang berkomitmen syariat atau bagaimana? Yang ketiga kira-kira adakah berita bagaimana Turki Usmani menghadapi wakaf penyakit dengan menggunakan wakaf dalam menanggulanginya? Dari Abdul Haq di Abdul Haq yang mana di Q&A atau di mana itu? Di Q&A di awal-awal di bawah di bawah oke lah jadi gini aja jadi saya pertanyaan pertama tentang buku ya tentang buku buku apa? buku yang wakaf di Turki Usmani itu banyak sekali bisa di googling termasuk makalah-makalah seminar termasuk yang dari salah satu rujukan saya itu Profesor apa itu Akundus Ahmed Akundus dan saya pernah ketemu dengan beliau langsung beliau ini saat ini 90% hidupnya di Belanda di Rotterdam saya pernah buat wawancara sebentar karena beliau sangat sibuk sekali ada juga Prof Mehmet Bulut Rektor Izu Jaim University disitu banyak teman-teman gontor yang studi S1 dan S2 Rektor Prof Bulut ini pakar dalam bidang wakaf dan artikel-artikelnya bisa di googling ya di apa itu di internet terus itu tentang buku yang pertama yang kedua tadi apa Ustaz? suaranya enggak ada Ustaz tentang budaya Ustaz budaya wakaf budaya wakaf bagaimana apakah apa yang mesti dilakukan langkah-langkah apa yang mesti dilakukan apakah kita mendirikan lembaga dahulu atau memperbaiki tatangan keislaman dahulu atau memilih jadi jadi kita itu dihisap bukan atas diri kita sendiri pertanyaan mungkar-nangkir itu tidak ada siapa presidenmu? enggak ada itu jadi tidak perlu menunggu pemimpinnya dulu atau apanya dulu ya itu ya idealnya memang seperti itu tapi kalau misalnya saudara-saudara kita yang ada di negara-negara minoritas muslim apakah mereka tidak mendirikan pilantropi lembaga-lebaga pilantropi lembaga-lebaga wakaf karena pemimpinnya non-muslim kan tidak juga tidak seperti itu cara berpikirnya karena pertanyaan mungkar-nangkir itu tidak ditanya siapa presidenmu? siapa wakil presidenmu? tidak begitu tapi apa yang kamu lakukan dengan apa yang nikmat yang kamu dapatkan nikmat keilmuan nikmat harta nikmat kesehatan dan seterusnya itu semuanya yang akan dipertanggungjawabkan makanya yang harus diawali dari satu membangun keislaman dalam diri kita ya keilmuannya jadi al-ilmu qoblalqol wal-amal ilmu dulu baru ngomong baru berbuat jangan berbuat tanpa ilmu dan itu perlu bersinergi karena ini lembaga-lembaga yang 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 mempunyai manfaat yang kita harapkan bisa selama mungkin jadi harus banyak merekurut banyak orang banyak banyak mau mendengar banyak orang tidak harus merekurut banyak orang harus belajar dulu orang-orang yang mau berketimpung dalam masalah ini jadi jangan jangan ini jangan apa itu jangan ingin instan manusianya perlu di ini kan dulu ya perlu disiapkan dulu khususnya pengelolaannya pengelola pengelola wakaf kalau wakifnya makanya peradaban peradaban islam itu ditopang oleh hikmahnya ilmu para ulama ya ya terus dana dari para muhsinin orang-orang yang kaya yang berjiwa ihsan dan kebijakan para pembuat para pemimpin kebijakan politik para pemimpin nah ini semuanya saling-saling menopang jadi tidak bisa satu sisi saja boleh karena itu kita berharap terus kita bekerja sambil kita terus berdoa kita jangan hanya mengkritik pemimpin nanti kita kena tidak beradab pada pemimpin karena itu menjadi salah satu ciri khas akhlak seorang muslim itu mendoakan pemimpin jadi setiap disamping kekurangan yang sangat banyak itu dengan segala macam komplek masalahnya itu kita harus selalu menyisipkan menyisipkan doa Allahumma aslih ulatal muslimin itu yang diajarkan para ulama ya Allah perbaiklah pemimpin pemimpin umat islam dalam segala bidangnya saya kira disitu baik ini mungkin untuk hari ini kita cukupan di Oli ini sudah menirikan pukul 12 ya Alhamdulillah sangat luar biasa sekali materi kita hari ini tentang budaya wakaf di masyarakat Pergi ini Dr. Hatri betapa menggambarkan betapa indahnya peradaban islam itu dalam mengimplementasikan wakaf itu kemudian juga mengolahnya sehingga masyarakat ataupun rakyat yang tinggal di dalamnya betul-betul mendapatkan servis mendapatkan kenyamanan hidup segala kebutuhannya bisa tercakupi melalui lubang-lubang ataupun tempat-tempat wakaf yang telah diserahkan berbicara berbicara tentang wakaf itu sebagaimana tadi disebutkan oleh Dr. Henry memang berawal dari budaya giving budaya memberi nah ini menurut saya yang apa namanya perlu untuk menjadi catatan yang berharga sebab juga selain itu juga jika memutukan membangun masyarakat diawali dengan memberi tadi kemudian juga dengan ilmu pengetahuan yang benar dan juga ilmu yang bermanfaat karena ilmu pengetahuan yang benar yang bermanfaat itulah yang kemudian membangun manusianya karena manusia itulah yang pertama kali yang perlu untuk dibangun sebelum membangun gedung-gedung ataupun hal-hal yang lainnya selain itu disitu ada tinggi-tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kemudian ada keteladanan dari pemimpin jadi pemimpin bukan hanya nyuruh aja tetapi dia menjadi teladan utama kemudian memegang nilai-nilai keadilan ada transparansi ada transparansi dalam mengelola wakaf tersebut kemudian jaminan atas barang yang diwakafkan tadi artinya barang yang diwakafkan atau harta yang diwakafkan itu benar-benar benar-benar dijamin apa namanya itu wujudnya bahkan dia itu apa namanya itu seperti dijaga betul baik itu dia terhindarkan dari rusak ataupun kemalingan apalagi tadi yang disebut kota amal yang yang menghilang dengan sendirinya kemudian faktor yang lain yang juga tidak perlu juga tidak mungkin ditinggalkan adalah faktor kesakralan dari harta yang diwakafkan tadi ini jadi orang yang mewakafkan dan orang yang diberikan tanggung jawab dalam hari ini mengurus wakaf betul-betul mengerti akan kesakralan wakaf itu tidak untuk diambil secara ataupun dimanfaatkan secara pribadi untuk kepentingan pribadi tapi benar-benar untuk kepentingan selayat ramai baik mungkin Ustaz yang dapat kita catat pada hari ini jazakum atas materinya hari ini yang luar biasa tentang wakaf terima kasih juga kepada para rekan-rekan sekalian yang sudah join untuk kajian tekan hari ini mohon maaf bila semua pertanyaan belum dapat diakomodir untuk hari ini di sini sudah sebenarnya sangat banyak sekali di kolom chat cukup banyak kemudian di Q&A dan mungkin itu resen juga mungkin belum terakomodir mohon maaf dan mungkin mohon izin untuk menyampaikan info sedikit terkait insya Allah nanti malam INSIS akan memulai untuk seri kuliah pluralisme agama bersama Prof Anies Mariktoha ini sampai detik ini kami masih memberikan beberapa sit ataupun membuka pendaftaran sampai nanti menjelang asar ya rekan-rekan sekalian insya Allah nanti setelah isya kita bisa mulai untuk kelas pluralisme agama dan mungkin itu yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya kami mohon maaf sekali lagi terima kasih Ustaz atas waktunya hari ini atas ilmunya hari ini terima kasih terima kasih juga pada ikhwan kalian mari kita tetap kajian kita pada siang hari ini dengan bersama-sama baca Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanakallah Mawihamdika Asyadu Allah Ilaha Illa Anta Astaghfirullah Wa Atulubulaik kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala kekurangan atas segala kealpaan mungkin ada salah-salah kata mohon dimaafkan Bilai Taufik Wahidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh izin nif dulu kemudian sehat selalu dan mendapatkan hal-hal yang baik hal-hal yang baik Amin sehat-sehat selalu sehat-sehat selalu dan keluarga baby mudah-mudahan tumbuh menjadi generasi yang soleh-soleha alim-alimah Amin mudah-mudahan Al-Sahfad juga mendapatkan duriat tajibah Amin 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 bisa sebetulnya harus dilewati syarat-syaratnya itu demikian Pak Istat mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih.